Hai Founders, welcome to Rekive 2021, a new event dari Tema Sarap dengan tema Brands Beyond Crisis, yang akan mengulas trending startups dan juga brands around 2021. Melalui event ini, kita mau mengapresiasi karya dan juga pencapaian brand Indonesia di tahun ini. Event ini akan diselenggarakan pada tanggal 1-14 Desember yang akan diunggah di seluruh media sosial kita, melalui Instagram, TikTok, YouTube, dan pastinya Noise, rumah konten audio Indonesia, yang juga merupakan eksklusif audio platform untuk seluruh konten full version dari Podcast Archive 2021. Selain itu, event ini juga didukung oleh Heavenly Blush, King's Night Fact, dan beberapa media partner seperti Text from Brand, yang on top, Apiari, The Finery Report, EXPJKT, KTK, Global Millennial Group, dan juga Line Indonesia. Welcome to Archive 2021. Hai Founders, welcome to Archive 2021. Dan kali ini, kalau dari kemarin kita udah ketemu sama beberapa startup di industri masing-masing, hari ini kita mau ngobrol sama, kita ngomongin apa nih, grup ya? Grup F&B ya? Di industri F&B. Halo Kak, boleh nggak kenalin diri dulu, nama, dan dari mana sih Kak? Halo, thank you ya Kak atas introduction-nya. Saya Florencia dari Nikmat Group, grup yang membawahi brand, traffic brand, tapi juga kita ada membawahi brand-brand lainnya. Salah satunya itu ada Kopi Lain Hati, Street Boba, Gildak, dan juga Yubati. Dan itu beberapa brand yang ada di dalam grup Nikmat sendiri ya Kak? Tapi untuk hari ini saya mewakili traffic band. Traffic band, oke. Kak, aku panggilnya Kak Flo aja ya? Iya, nggak apa-apa. Kak Flo, Kak Flo sempat ngomong, salah satunya adalah makanan, rasa dari makanan. Tapi kalau menurut Kak Flo sendiri ini merancang usaha F&B ini, faktor-faktor yang perlu diperhatikan itu apa sih? Khususnya kalau kita lihat traffic band sendiri, tadi juga sempat di-mention, banyak loh yang keluar juga nih dengan produk, let's say burger, atau misalnya yang makanan-makanan serupa. Apa sih yang harus diperhatikan mungkin buat para small business owners juga, atau brand owner gitu? Yang satu kan tadi produk rasa ya, tuh. Terus udah gitu juga mungkin kalau tadi aku bilang soal masalah takutnya mengecewakan, kita ganti itu sebenarnya bentuk service. Itu terasa service gitu kan. Tapi mungkin juga yang ketiga yang mungkin melengkapnya gitu ya, brand gitu. Brandnya ya? Uniqueness dari brand kita itu sendiri. Karena saya yakin gitu kan, maksudnya kenapa orang pilih traffic band? Ya mungkin mereka suka dengan karakter traffic band itu sendiri. Karakter traffic band itu apa aja? Ya mungkin colors-nya, mood-nya, suasana tempatnya, atau mungkin partner-nya si Kak Fadilnya ini sendiri. Mereka suka dengan karakter Kak Fadil yang lucu. Kita launching sesuatu pun juga. Kita launching sesuatu tuh bukan sesuatu hal yang ngebosenin gitu. Oke mungkin kita launching burger ayam, burger ayam udah biasa, tapi Kak Fadil ngerap pakai lagu ayam gitu kan. Karena maksudnya itu something juga gitu. Jadi memang kita buat karakter traffic band ini, walaupun ini burger, kayaknya luar tegri enak gitu loh, tapi tetep karakternya lucu, karakternya fun, karakternya mungkin kalau di toko tuh, di store-store tuh lampunya nyala gitu. Jadi orang tuh masuk, suasana tuh udah seneng gitu. Ya itu dari karakter dari brand itu sendiri sih Kak. Jadi aku yakin orang juga punya kecintaan sendiri sama brand gitu. Jadi brand itu penting selain di luar dari si produknya dan service. Karakter dan persona itu tadi. Apa sih yang mau dibawa sama traffic band? Mungkin dengan partner salah satu hal, tapi sebenernya lebih dari itu gitu. Enggak cuman partner aja gitu. Mungkin tadi gimana sih kondisi di store, di social media gimana sih kita mau marketing seperti apa gitu. Berarti itu lagu rap tadi yang itu ya, yang ayam-ayam-ayam itu ya? Iya. Pernah denger nggak, Kak? Betul, betul. Kita pernah pakai soundnya tuh buat di TikTok kita. Itu dari traffic band ya berarti? Betul, betul. Kita mau keluarin burger ayam itu something yang biasa gitu, tapi kita nggak mau biasa-biasa aja. Tapi tim marketing semua dari traffic band sendiri ya? Dari traffic band yang bareng sama Kak Fadil sih. Oh barengan ya? Memang Kak Fadil ini partnernya kita gitu. Of course dari Kak Fadil akan ngeluarin ide-ide. Aku maunya seperti ini dong. Kita ngajuin Kak, Kak kayak gini dong. Kakak pakai kostum ayam. Dia mau gitu ya. Dia mau ya bagus. Kak, Kakak begini dong. Dia mau. Terus dia bilang, udah sini aku nge-rap aja. Ya udah gitu. Kita akhirnya kan diskusi juga seperti itu. Karena bentuknya partner ini ya sebenernya mau jadi apa sih ini traffic band? Karena itu bareng-bareng ya? Betul, bareng-bareng gitu. Kita banyak ngerjain dalam hal sisi operasional dan lain sebagainya. Social media kita kerjain. Tapi Kak Fadil ini juga berperan banyak dalam hal penentuan produk juga. Ketika di awal gitu kan. Dia emang pengen burger. Dia pengen burger yang seperti apa. Sampai pun juga sekarang ketika kita perkembangan dari traffic band juga dibantu oleh Kak Fadil. Oke, oke. Nah tapi kalau kita flashback lagi ke Maret lah ya. Kemaret itu tuh sebelum wave kedua. tapi tetap sudah COVID. Apa sih peluang atau peluang dan juga tantangan nih? Dua hal ini yang dihadapi traffic band buat masuk ke industri FNB tapi di situasi yang mungkin waktu itu agak ya ada problem lah. Sebenarnya sih intinya peluang itu tuh bisa kita ciptakan ya Kak ya. Maksudnya mungkin untuk bisnis tetap selalu ada peluang lah di balik pandemi gitu ya. dengan kalau misalkan bisnis FNB ditanya apakah akan menurun? Ya menurun kalau lagi PPKM dan ini siapa yang mau makan? Kayak gitu kan. Tapi kan tetap ada online delivery dan lain sebagainya. Memang konsep dari traffic band ini tuh burger to go gitu. Jadi emang pemesanan langsung bayar langsung terima langsung gitu. Jadi emang burger to go sifatnya. Jadi yang kita lihat di situ satu peluang untuk take away delivery, online delivery dan lain sebagainya. Kedua, orang tiap hari pasti makan. Jadi memang kita yakin selama memang brandnya bagus memiliki karakternya bagus produknya enak kualitasnya baik ya kita pede aja untuk ngeluarin gitu. Ngeluarin produk atau brand dengan harapan ya bisa hit the market kayak gitu sih. Terus udah gitu juga kalau tadi dibilang tantangan ya kalau tantangan menurutnya pasti ada ya Kak ya. Kalau misalkan contoh nih pandemi gitu ya orang ngantri gitu banyak itu kan keramaian juga itu menimbulkan keramaian. Belum lagi kalau misalkan menimbulkan keramaian yang kena kita gitu juga akhirnya. Kita yang mesti bener-bener pinter-pinter dalam banyak hal sih mesti ngatur keramaiannya seperti apa. Tapi kalau udah Fadhil datang tuh udah pasti rame banget gitu. Terus juga kendala juga tantangan apa di operasional. Kita mesti ngehandle segitu banyak masa dan maksudnya dengan kapasitas kita yang sebenarnya waktu itu kitchen kita tuh kecil banget. Di traffic bank recordnya tuh kecil sekali. Itu di belakangnya gildak itu bener-bener kecil gitu. Dengan space kecil itu jual ribuan burger gitu kan. Maksudnya itu kan juga kendala operasional yang harus kita hadapin. Tapi kalau untuk challenge secara pandemi ya jujur aja itu lebih dialamin. Misalnya contoh sekarang ketika kita ngelewatin prosesnya gimana kita tetap ngeluarin sesuatu yang bisa menarik customer untuk repeat gitu. Repeat lagi, repeat lagi supaya salesnya bisa stable. Karena hal-hal tadi ya banyak hal yang juga faktor eksternal kan. Kalau kita ngomong tantangan dari luar gitu. Jadi sebenarnya bagaimana traffic bank dan juga nikmat grup sendiri yang memang membuat sistem mengevaluasi lagi melihat lagi gitu. Gak bisa. Itu gue udah bikin sekali ikutin aja deh begitu. Gak apply juga gitu dalam sesuai kondisi. Kadang-kadang kita pengen gantiin burger mereka udah ngantri capek-capek kita gak sesuai sopek. Kita mau gantiinnya juga kan mesti nyempil juga. Yang ngantri masih banyak. Akhirnya kita mesti nyempilin gitu. Tapi ya maksudnya bisa berjalan dengan baik yaitu kita akan terus evaluasi terus sih. Sampai akhirnya kita gak rasa oh udah mulai stagnan nih yuk kita keluarin something lagi. Kayak gitu. Oke, oke. Nah tapi kalau misalnya kita ngomong tentang strategi pemasaran tadi udah ada satu hal ke Flo cerita tentang brainstorm lagu rap ayam. Oh iya. Dan kalau misalnya lagi stagnan apa nih yang mau dikeluarin? Bisa aja keluarin produk baru dari kenikmat grup atau aktifasi marketing dari setiap brand. Kalau di traffic-nya sendiri ada gak sih mungkin boleh cerita gak yang mungkin sudah lewat yang dilakukan apa sih strategi-strategi marketing yang mungkin pernah dilakukan yang mungkin bisa di-share? Mungkin ya salah satunya kemarin tuh waktu pas bulan Agustus ya. I think udah berjalan cukup berapa bulan akhirnya store kita juga udah mulai nambah lumayan banyak terus sales-nya juga udah mulai men-stable gitu kan. Aku gak bisa bilang menurun ya karena masih bagus banget juga waktu itu. Tapi maksudnya men-stable nih kita gak mau sampai market tuh bosan. kayak gitu kayak kita pengen keluarin something burger waktu itu burger ayam kita keluarin something yang baru ya memang tuh udah ada sih ya cuman maksudnya kita pengen orang tuh bisa repeat purchase di traffic ban oh gue udah bosan sama beef bisa coba ini ayam seperti itu. Ya kalau untuk brainstormingnya ya yang pasti kita pengen keluarin something yang beda yang ngagetin orang-orang lagi gitu. Walaupun tuh mungkin produknya udah ada gitu tapi kita mungkin harus keluarin konsep branding yang berbeda yang bisa ngagetin orang gitu sih. Which is tuh Kak Fadil berperan banget dalam hal prosesnya ini gitu. Jujur untuk yang bikin lagu itu tuh satu hari Kak. Itu bikin lagunya satu hari bikin video clipnya juga satu hari Kak. Ngebut banget waktu itu bener-bener oke ide dapet langsung sikat gitu ya segala macem langsung jalan itu satu hari shooting satu hari editing jadi total tuh satu hari bikin lagu besokannya langsung shooting, editing segala macem keluarin gitu. Tapi itunya satu hari itulah ya di Padetil. Iya gitu. Tadinya sebenarnya kita udah coba keluarin dengan oh kita kayaknya bikin ini deh kita kayaknya bikin ini deh tapi kayaknya gak dapet gitu maksudnya kita kan pengennya keluarin something yang beda pengennya maksimal dan gak maksudnya kita dapet idenya timingnya pas lah. Editing satu hari berarti tim kita juga bisa ya editing satu hari kalau bisa focus ini naik satu jam kemudian bisa ya itu jangan mau kalah dong sama nikmat grup. Itu rekor sih kan masih itu rekor kita gitu bikin shooting kayak gitu tuh rekor masih. Satu hari loh dikejar lah kita agak lama ya disini oke oke kita lanjut nih kalau misalnya kita ngomongin tentang ekspansi mungkin kalau dari nikmat grup sendiri tidak mengekspansinya secara internal betul mungkin boleh gak di-share ke temen-temen mungkin dari pengalaman tadi kapan sih kita untuk bisa mengekspansi bisnis kita di lokasi lain menurut saya secepat-cepatnya selagi itu orang masih pengen masih hype masih pengen beli oke secepat-cepatnya lah ekspansi justru menurut saya ekspansi lebih bagus lebih cepat lebih bagus contoh nih ya misalkan kita udah promosi gitu ternyata anaknya ini yang anaknya ini yang pengen beli burger dia yang pengen dia mungkin mamanya langganan MACD mamanya gitu kan anaknya ngeliat traffic ban ngeliat Fadil dia beli traffic ban terus tapi kan gak bisa dibeli tapi kalau at least kita udah muncul let's say di kota itu anaknya beli wih enak mamanya cobain enak ya nantinya ada repeat justru menurut saya secepat-cepatnya karena mungkin kalau mungkin secara online udah promosi yang diterima sekian target marketnya sekian tapi kan kalau misalnya offline orang lewat wih dah pantuh nge-search cari tahu kayak gitu-gitu kan itu juga salah satu bentuk marketing juga proses juga proses marketing yang berjalan di situ ketika mereka lewat ih apa tuh baru buka mungkin dia gak tahu traffic ban mungkin tuh mama-mama yang gak tahu traffic ban buka wih cobain oke gitu ini menurut saya secepat-cepatnya supaya kita reach marketnya pun juga lebih cepat karena kayak tadi ya yang kita sempat ngobrol di luar kita mau beli tapi karena gak ada dekat sini gak jadi beli jadi belinya pas lagi jalan-jalan pas nanti nah itu satu hal yang mungkin ekspansi juga dibutuhkan untuk meraih target market nah ini pertanyaan terakhir nih kak buat kak Flo dan juga mungkin untuk traffic ban dan juga mungkin mewakili dari Nikmat Group ya what's next for traffic ban di 2022 kita bisa hadir di setiap kota dan lain sebagainya dan juga kita pastinya ngeluarin something new lagi dong oke kita akan ngeluarin produk baru udah lagi on development menproses gitu kan hopefully juga nanti juga bisa ngagetin temen-temen semua itu boleh dispel gak kira-kira tanggalnya tanggalnya gak gak bilang juga aku gak mau ketahuan gue petitor dong iya benar-benar mau dengerin full versionnya dengerin di noise yuk dengerin sekarang selamat menikmati